Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Deka Project malam ini saya akan mereview kelanjutan dari RC truk Tamiya saya sekarang update memasang modul realistik ini ini modulnya modulnya itu kekeluaran dari dombo RC like system dibuatan Cina sedangkan receiver-nya itu asli dari remote-nya futaba ini untuk eh pemasangan di receivernya ini dari ini ini ada kabel putih ini kita colokkan di channel 1 dan 2 untuk selanjutnya nah ini tiga dan empat itu Oh nomor tiga itu untuk modul dari speaker spikernya menggunakan sensor SS1 untuk channel 4 kita pasang servo jadi channel 1 itu 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 kita pasang yang servo untuk bilok terus yang channel 2 itu untuk Oh ini aliran listriknya ya terus kemudian di dombo RC nya ini ada beberapa colokan ini cl itu jadi di atas cl2 ada dua ini itu rating kanan kiri untuk ini sl itu stop lamp stop lamp tuh lampu belakang kemudian yang fl fl2 flashlight nanti ada seperti lampu tembakan kemudian yang fl2 flashlight nanti ada seperti lampu belakang kemudian yang fl2 flashlight nanti ada seperti lampu tembak dll dan dll ini setidak saya gunakan kemungkinan tidak support dengan remote foot apa ini kemungkinan ini untuk remote yang memiliki 6 channel kalau misalnya ada yang kurang paham bisa di tulis di kolom komentar kita sekarang coba eh apa saja yang di yang bisa di yang bisa di dilakukan oleh tumbuh RC light system ini kita coba eh rating kanan nah ini rating kanan rating kanan rating kanan nyala ini nyala ya tapi agak kecil ini rating kiri kemudian untuk lampu flashlight ini kita tekan ke kiri empat kali satu dua tiga empat lain lagi ya 1234 nah hai 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 mematikannya sama empat kali 1234 ya mati kemudian kemarin saya juga update speakernya saya pikir sound system eh sound engine maaf soalnya kita update untuk suara klakson dan suara mesin kita coba Nyalakan ini klaksonnya klakson telolet ini saya perpanjang suara mesinnya mati selama 15 menit 15 detik selama 15 detik akan otomatis mati sendiri untuk video kedepan saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi suara-suara di speaker nah ini speakernya speaker ESS One bisa diisi berbagai macam suara seperti suara truk sedan terus kemudian adventure misalkan punya RC terkes RC jenis mn90 terus WPL semacam itu dan bisa diisi suara pesa terbang kemudian suara kapal bisa ini yang sound system eh sound engine satu saya akan merubah di sound engine nanti ada perbedaan suara mesinnya suara mesinnya lebih halus sampaih Hai para klasonnya juga berbeda ya sekian dulu video kali ini ke depan video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara mengisi suara-suara engine di speaker ini SS1 ini speakernya harganya sekitar satu jutaan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh